Dinas Sosial menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial untuk 150 lansia dari 20 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang sudah tidak produktif dan sebelumnya tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial. Bantuan sosial untuk masyarakat yang sudah tidak produktif ini dinilai sangat penting untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Terlebih dalam bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial ini berisikan sembako hingga selimut. Wakil Bupati Cirebon menjelaskan bantuan untuk lansia ini diberikan kepada warga mulai dari usia 60 tahun ke atas. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon juga memasihkan seluruh KPM ini datanya sudah masuk ke dalam DTKS. Terima kasih bahwa pada hari ini ada kurang lebih 150 lansia yang sudah tidak produktif mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial melalui dinas sosial yang ada di Kabupaten Cirebon. Ini tersebar di 20 kecamatan yang mendapatkan. Ada satu kecamatan ada 10, ada 12, ada beberapa tergantung daripada desanya melalui Pukesos mengajukan. Sementara Wakil Bupati Cirebon juga mendorong agar bantuan sosial seperti ini bisa disalurkan tepat sasaran agar masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah bisa merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Di lain sisi, Wakil Bupati Cirebon berharap bantuan untuk lansia tidak produktif dari Kementerian Sosial seperti ini bisa dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya, guna meringankan beban masyarakat kurang mampu terutama lansia.